Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Habib Risik Zihab Di momen lebaran Idul Fitri 2022 Ini teman-teman Bagaimana aktivitas Habib Risik di penjara Nah kalau kita lihat Kasus yang terjadi pada Habib Risik Ini terkait berita bohong Teman-teman Jadi Habib Risik dinyatakan bersalah Menyampaikan berita bohong Pada waktu beliau di rumah sakit Umi Dimana beliau menyatakan Bahwa dirinya sehat Nah karena beliau Menyatakan beliau sehat Setelah itu beliau pulang ke rumah Nah setelah itu teman-teman Mulai muncul masalah-masalah baru Sehingga ada yang melakukan Aksi demo Kemudian ada yang melaporkan Terkait apa yang disampaikan Habib Risik Sehingga pada akhirnya Habib Risik dinyatakan bersalah Dan dihukum 4 tahun penjara Kemudian Habib Risik juga melakukan Kasasi ke MA teman-teman Dan akhirnya Masa hukuman Habib Risik dipotong Menjadi 2 tahun penjara Dan sekarang bagaimana teman-teman Momen lebaran di penjara Bersama Habib Risik Sihab Ternyata luar biasa teman-teman Bahwa Habib Risik Sihab Menjadi idola di penjara Habib Risik Sihab Banyak memberikan ceramah Habib Risik berdakwah Di dalam penjara Dan bahkan Banyak Para tahanan ini Yang menjadi mu'alaf Dan itu berkat ceramah-ceramah Yang disampaikan oleh Habib Risik Sihab Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita Dari Detek News teman-teman Habib Risik bagikan Baju Muslim Peci ke sesama Tahanan saat lebaran Habib Risik Sihab Membagikan baju Muslim Ke sesama tahanan Di rutan Barat Skrim Saat momen lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Selain baju Muslim Habib Risik memberikan Santunan dan peci Alhamdulillah Habib Risik Juga bagikan Keseluruh tahanan Termasuk non-Muslim Baju koko putih Dan santunan lain Untuk Muslim Ditambah peci dan sarung Serta parfum Untuk sholat Kata pengacara Habib Risik Aziz Januar Melalui keterangan Yang diterima Detik pada Rabu 4 Mei 2022 Aziz menuturkan Selepas membagikan Baju Muslim Dan peci Habib Risik Makan opor ayam Bareng tahanan lain Habib Risik Kata Aziz Januar Ingin seluruh penghuni rutan Bahagia Dan senang Di hari kemenangan Kemudian makan Bersama para penghuni rutan Selepas sholat Dengan ketupat Dan opor ayam Habib Memastikan seluruh penghuni rutan Bahagia Dan senang Di hari Id ini Tuturnya Lebih lanjut Aziz Januar Menyampaikan Habib Risik Terbuka Untuk berdiskusi Dengan sesama Tahanan Aziz menyebut Hal itu Menjadi salah satu Cara Habib Risik Menyenangkan Tahanan Jadi Habib Risik Ini menerima Curhatan Dari para tahanan Teman-teman Baik masalah pribadi Atau Masalah-masalah Yang lain Termasuk ekonomi Habib Risik Mau mendengarkan Teman-teman Dan Tentunya Memberikan solusi Terkait curhatan Dari para tahanan Ini luar biasa Teman-teman Apa yang dilakukan Habib Risik Di tahanan Habib juga Selama ini Terbuka Kepada seluruh Tahanan Untuk ruang Diskusi Dan curhat Atas apapun Masalah Para pengguni Termasuk Masalah pribadi Alhamdulillah Beliau Membuat Para tahanan Senang Dan bahagia Selalu Usaha untuk itu Imbuhnya Seperti diketahui Habib Risik Sihab Difonis Empat ton penjara Beliau Dinyatakan Bersalah Menyebarkan Berita bohong Terkait Hasil tes Sweb Dalam kasus Rumah Sakit Umi Hingga Menimbulkan Keonaran Saat ini Habib Risik Mendekam Di rutan Baris Grimpolri Nah itu Nah itu teman-teman Salah satu Berita Dari Detik Dotcom Mengenai Kegiatan Habib Risik Siap Ini luar biasa Teman-teman Tidak Di tahanan Atau Di luar tahanan Habib Risik Ternyata Terus melakukan Da'wah Amar Ma'ruf Naimungkar Dan memberikan Hadiah Lebaran Kepada Para tahanan Semua tahanan Jadi Diberikan Sarung Peci Baju koko Wang-wangian Bahkan Santunan Juga Kepada Non-Muslim Juga Dikasih Hadiah Setelah itu Makan Bersama Dengan Opor Ayam Ini Luar biasa Teman-teman Apa yang Dilakukan Oleh Habib Risik Siap Jadi Habib Risik Ini Menebar Kebaikan Kepada Sesama Para tahanan Kemudian Kita lihat Lagi Berita Terkait Habib Risik Siap Selain Memberikan Santunan Habib Risik Juga Membimbing Para tahanan Yang ingin Masuk Islam Untuk menjadi Mu'alaf Jadi Membimbing Mereka-mereka Yang ingin Masuk Islam Ini Berkat Cerama-cerama Yang disampaikan Oleh Habib Risik Siap Kita baca Berita Dari Serambi News.com Rayakan Idul Fitri Di Rutan Baris Grimpolri Habib Risik Bimbing Sejumlah Tahanan Jadi Mu'alaf Muhammad Habib Risik Siap Alias Habib Risik Siap Merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Dari Balik Rutan Baris Grimpolri Selama Menjalani Masa Hukuman Di Sel Tahanan Imam Besar Front Pembela Islam FB itu Disebut Membimbing Sejumlah Tahanan Menjadi Mu'alaf Hal Tersebut Diungkapkan Oleh Kuasa Hukum Habib Risik Aziz Januar Bimbingan Tahanan Menjadi Mu'alaf Memang Biasa Dilakukan Oleh Kliennya Selama Ditahan Selama Ditahan Di Rutan Baris Grimpolri Lantas Apa Aktivitas Habib Risik Saat Berlebaran Di Penjara Ada Juga Yang Sepertinya Habib Risik Bimbing Tahanan Menjadi Mu'alaf Kata Aziz Januar Saat Dikonfirmasi 4 Mei 2022 Aziz Menuturkan Bahwa Habib Risik Memang Aktif Berdakwah Selama Mendekam Di Rutan Baris Grimpolri Bisa Jadi Hal Itu Menjadi Salah Satu Alasan Banyak Tahanan Yang Memutuskan Menjadi Mu'alaf Beliau Isi Hari Da'wah Dan Menulis Dan Membaca Da'wah Beliau Pagi Kajian Selepas Subuh Juga Ada Pelajaran Dan Pelatihan Qutbah Dan Baca Al-Quran Serta Fikih Ungkap Dia Dia Menuturkan Habib Risik Juga Kerap Membuat Lomba Hafalan Al-Quran Kepada Para Tahanan Nah Itu Teman-teman Yang Dilakukan Habib Risik Di Tahanan Jadi Kebaikan Kebaikan Selalu Ditebarkan Oleh Habib Risik Siap Jadi Kalau Orang Itu Mengenal Habib Risik Siap Ternyata Beliau Orangnya Baik Orangnya Santun Beliau Penyabar Bahkan Beliau Membimbing Para Tahanan Yang Masuk Agama Islam Ini Membimbing Membaca Kalimat Sadat Juga Memberikan Pelajaran Kajian Terkait Agama Islam Karena Itu Banyak Dari Mereka Yang Non Muslim Ini Menjadi Mu'alaf Ini Luar Biasa Jadi Memang Kalau Saya Melihat Ada Peran Peran Dari Habib Risik Siap Yang Tidak Dipunyai Tahanan Lain Yaitu Kemampuan Beliau Memberikan Ceramah Kemampuan Beliau Memberikan Pengajaran Agama Islam Ini Memberikan Dampak Positif Dari Para Tahanan Yang Lain Dan Akhirnya Yang Terjadi Banyak Para Tahanan Yang Non Muslim Memeluk Agama Islam Ini Salah Satu Hal Yang Perlu Kita Apresiasi Bahkan Tidak Hanya Itu Teman Teman Kalau Kita Melihat Kemarin Sidang Habib Bahar Bin Semit Juga Begitu Di Dalam Tahanan Habib Bahar Bin Semit Juga Begitu Memberikan Pengajaran Pengajian Belajar Agama Islam Ini Diberikan Kepada Para Tahanan Yang Lain Dan Yang Terjadi Apa Banyak Di Antara Mereka Yang Non Muslim Juga Memeluk Agama Islam Nah Inilah Kalau Seorang Ulama Yang Ditahan Di Dalam Penjara Beliau Tidak Akan Diam Beliau Tetap Akan Melakukan Da'wah Seperti Yang Dilakukan Habib Bin Semit Juga Habib Berisik Siap Sehingga Banyak Mereka Yang Non Muslim Ini Memeluk Agama Islam Jadi Kata Orang Bilang Teman Teman Emas Itu Kalau Ditaruh Dimana Saja Di Tanah Atau Di Tempat Lain Emas Tetaplah Emas Jadi Walaupun Habib Berisik Ditahan Di Penjara Habib Bahad Ditahan Di Penjara Tetapi Beliau Tetap Memancarkan Pencerahan Kepada Masyarakat Yaitu Berubah Akama Islam Jadi Melakukan Amar Ma'ruf Naim Mungkar Walaupun Di Dalam Penjara Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Kabar Mengenai Habib Berisik Kajian Kemudian Lomba Baca Al-Quran Kemudian Habib Berisik Juga Memberikan Hadiah Di Hari Lebaran Berupa Sarung Peci Baju Koko Wangian Santunan Bahkan Makan Opor Ayam Bersama Itu Kegiatan Yang Dilakukan Habib Berisik Di Penjara Dan Terima 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 Lupa Tetap Like Subscribe Share And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima